Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih jimak, katakan begitu ya fikih jimak Atau kemarin kita bahasakan tutorial jimak antara suami dan istri Pada edisi sebelum ini kita sudah memberikan etika jimak secara umum Yang kita ambil dari kitab Oko Tulu Jain oleh Sheikh Nawawi Banten Dan itu sifatnya masih sangat umum Tapi dari berbagai penjelasan yang kita dapati dari kitab itu Maka kita bisa memperoleh pelajaran tentang tata cara melakukan persentupuan yang baik dan benar Ya ini bukan hanya bahasa yang baik dan benar Tapi persentupuan yang baik dan benar Yang disertai dengan doa-doa yang harus dibaca Tentu kalau sabar Kalau tidak sabar nanti bismillah Atau yang penting A'udzubillahiminasyaitunrojim bismillahirrahmanirrahim Itu aja sudah cukup lah kalau sudah Namun mungkin tidak bisa Mungkin tidak sabar dan sebagainya Dengan demikian Kita ketahui bahwa jimak Atau hubungan Badan suami dan istri itu Merupakan hal yang sakral Yang suci Yang tentu saja tidak bisa dilakukan dengan hanya Di apa Setiap saat Setiap tempat dan sebagainya Jadi harus dilakukan dengan perencanaan di tempat dan waktu yang tepat Dan juga sifatnya itu rahasia Sehingga itu merupakan ibadah kedua hamba Suami istri Kepada Allah Artinya jimaknya itu dianggap sebagai pelaksanaan tugas yang suci Karena memang sebagaimana diselmaikan Di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu Ketika orang itu sudah meningkah Maka Wajibannya adalah Dia harus bisa menumbuhkan Anak-anak yang banyak Baik itu Anak laki-laki maupun perempuan Tidak ukuran banyak tentu relatif Tetapi kalau dalam kursa kata bahasa Arab Paling tidak tiga itu disebut banyak Lebih dari dua itu banyak Sehingga slogan dua anak cukup Seharusnya kita ubah menjadi tiga anak cukup Nah gitu Kemudian Kali ini kita akan melanjutkan Kajian secara lebih terinci Yang akan kita ambil dari kitab Kuratul Uyun Sebenarnya kitab Kuratul Uyun ini adalah perpaduan dari dua kitab Karena kitab yang pertama itu bentuk nazam atau syair Nazam yang kemudian disarah di dalam kitab Kuratul Uyun Itu semula dikemukakan dan ditulis oleh Syekh Imam Al-Alim Al-Hammam 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 Al-Mahmad Al-Shahid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun Al-Talidi Al-Akhmasih Atau beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibn Yamun Nah kemudian Kitab nazam dari Syekh Ibn Yamun itu Diberikan penjelasan Diberikan catatan Diberikan syarah oleh Syekh Abi Muhammad At-Tihami Qanun Al-Idris Al-Khasani Yang kemudian diberi judul Kuratul Uyun Jadi hal-hal yang menyenangkan pandangan mata Dari mata itu maka kemudian muncul kesenangan di dalam hati niahnya Itu yang dimaksud di situ Nah Di kitab Kuratul Uyun itu Semacam Encyklopedi kecil pernikahan Kewajiban-kewajiban Sejak sebelum pernikahan sampai pasca pernikahan Sunah-sunahnya Tugas-tugas Kewajiban Dan apapun yang harus dilakukan Antara suami istri dan juga anggota keluarga Setelah menikah Ini diberikan penjelasan semuanya Di dalam kitab Kuratul Uyun Sehingga sebenarnya membaca kitab ini Dianggap sudah cukup untuk Memperdomani Etika atau tutorial Pernikahan Dan berkeluarga Dalam hal tuntutan Islam Dalam kerangkai yang agak kecil Nah Setelah menguraikan tentang pernikahan dan sebagainya Maka Kitab Kuratul Uyun itu juga memberikan penjelasan rinci Tentang Jima Atau berkumpulnya suami dan istri Agar Setelah itu bisa memiliki anak Mari kita akan mencoba untuk membahas Tentu saja nanti dalam beberapa sesi Agar bisa selesai Yang pertama dikemukakan tentang Persetubuhan atau jima antara suami dan istri itu Adalah tentang waktu Jadi waktu yang utama Dalam melakukan hubungan Seksual antara suami dan istri Nalemnya oleh Sayyid Nuyamun itu Nalemnya itu dikenal juga Di dalam kalangan pesantren Nah disitu dikemukakan Wa faddolanna khurratas syahri faqat Fuddila fil aiyami kul yawmul ahad Itu syairnya Artinya apa? Ketika orang itu Akan melakukan hubungan seksual Suami dan istri Diharapkan dia itu Wa faddolan khurratas syahri faqat Diusahakan untuk mengutamakan Itu dilakukan pada permulaan bulan Disamping permulaan bulan Maka Hari yang bisa diutamakan adalah hari ahad Atau hari pertama dalam setiap pekan Ini Nalem yang dipulai oleh Sayyid Nuyamun Jadi lebuh utama dilekukan Di awal bulan dibandingkan akhir bulan Tapi ini jangan sampai punya tanggauan Wah itu berarti pas gajian Enggak Enggak ada hubungannya Artinya Itu diutamakan Tapi kalau tidak bisa ya enggak masalah Artinya ketika pernikahan dilakukan Pertengahan bulan atau akhir bulan Setelah itu dilakukan juga tidak masalah Ada harapan ketika ini Di awal bulan Kemudian awal hari Dalam sistem hari yang tujuh Ahad Selain Tulata Ar-Rubak Atau Ar-Rabi' Al-Khamis Al-Jum'ah Sabd Maka diharapkan Orang ini menjadi orang yang Bertambah cerdas Dengan bertambahnya bulan Dan juga diharapkan bisa menjadi Pemimpin Itu seperti yang dikutip oleh Syekh At-Tihami Menurut Imam Al-Qaswini Kemudian kalau Bulan Hijriyah itu Disunahkan Dilakukan Pada Bulan Syawal Tentu saja Dikutip dari hadis Ria Tan Isyah Tetapi Hadis ini kita juga Belum tahu tentang Sahih atau tidaknya Artinya ini Permulaan-permulaan Ini bisa diambil Tafa'ul Tafa'ul kita Bersandar pada Kemuliaan Hal-hal yang ada di depan Hal-hal yang Utama dan sebagainya Kita harapkan Anak-anak yang Dihasilkan nanti adalah Anak-anak yang menjadi Lilmut Taqina Imama Pemuka orang-orang yang Bertakwa Hari Ahad itu juga Disandarkan pada Konteks Yaumu Khursin Wa'imarah Jadi Hari Ahad itu Hari untuk menanam Dan membangun Tapi ini Kita juga Tidak tahu Apakah hadis ini Sahih atau tidak Tetapi Sesungguhnya Ini didasarkan pada Konsep astronomis Sebagaimana Sering dipahami orang Bahwa Allah memulai Penciptaan itu Juga pada Hari Ahad Artinya Ini Tafa'ul Dengan Tafsir itu tadi Menurut Kebanyakan Pendapat yang Bermanfaat itu adalah Bahwa Allah Memulai penciptaan itu Pada hari Sabtu Kemudian Imam Aswihili Dalam kata Ar-Rabdul Arif Mengatakan Tidak ada yang Mengatakan Bahwa Allah Memulai penciptaan Hanya pada hari Ahad Selain Ibn Zarir Tentu kita tidak Usah berdebat Tentang Persoalan hari ini Persoalan hari itu Tetapi Yang jelas Para ulama itu Memang berbeda pendapat Ada yang Mengutamakan hari Ahad Mengutamakan hari Senin Dan juga Ada yang melakukan Bahwa Hubungan intim itu Sebaiknya Dilakukan pada Malam Jumat Atau pada Hari Jumat itu Jadi Persoalan hari Jumat Rasulullah Menyampaikan bahwa Hari Jumat adalah Hari pernikahan yang Juga Dalam hari untuk Melamar Tentu kita Bebas untuk Memilih hari Tetapi Syukur Kita bisa Memilih hari-hari Sebagaimana Yang dikemukakan Dalam kitab tersebut Nabi Musa Nabi Musa Menikahi putri Nabi Suhaib Nabi Sulaiman Menikahi Bilqis Itu menurut Riwayat yang Sahih Juga Rasulullah Menikahi Saiditul Khadijah Dan juga Isha Semuanya itu Terjadi pada Hari Jumat Artinya ketika Kita memilih Hari Jumat Sebagai hari Pernikahan Dan juga Sebagai hari Untuk berkumpulnya Suami dan istri Maka ini Tafa'ul Kepada Tradisi Para Nabi Hal itu Juga dikuatkan Oleh Berbagai Riwayat Tentang Hari-hari Yang Menurut kita Mungkin Itu hari-hari Semacam Hari larangan Di kitab Kuratul Uyun Mengutip Imam Al-Qamah Bin Sofwan Yang menurutkan Hadis Marfu Dari Imam Ahmad Bin Yahya Disana dimungkakan Bahwa Dalam satu tahun itu Sebaiknya ada Dua belas hari Yang harus dihindari Dalam hal Untuk Apa Berkumpulnya Antara suami dan istri Hari-hari itu Dipandang Katanya Dapat menghilangkan Harta benda Dan dapat Merusak Penutup Perhasilan Nah Hal-hal seperti ini Yang kadang membuat Sebagian Teman Sebagian orang Itu Tidak Mempercaya Atau kurang Mempercaya Dari kitab Kuratul Uyun Karena Kok kayaknya Dahaklenik Atau mistik Disitu Nah ini Terserah saja Yang percaya Silahkan dipakai Yang tidak Juga tidak masalah Karena itu Bukan hal yang wajib Dan juga Bukan hal yang Haram Kemudian Kemudian Ditanyakan oleh Sahabat Fakun Nama Ya Rasulullah Itu Hari-hari yang bisa Merusak Harta benda Dan merusak Penutup Rahasia Itu hari Apa saja Ya Rasulullah Kalau Maka Rasulullah itu Berasabda Tanggal 12 Muharram Kemudian Juga Setelah 12 Muharram Itu adalah Wahashiru Sofar Warabi Rabi'ul Awal Wathamina Asyra Rabi'ul Thani Wathamani Wa Asyar Wajumatil Ula Wathamina Asyra Jumatat Thaniah Wathani Asyra Rajabah Wasadisu Asyri Syaban Warabi'ul Asyri Ramadhan Wathani Sawal Wathamina Asyra Dilqa'dah Wathamin Dilqidah Tiap Tiap bulan Ada Hari yang Menurut Hadis Yang dikutip Di dalam Kitab Kuratul Iyud Itu tidak Baik Untuk Melakukan Hubungan Suami Dan Istri Tanggal Berapa saja Satu Tanggal 12 Bulan Waharram Kemudian Tanggal 10 Bulan Sofar Kemudian Tanggal 4 Rabi'ul Awal Kemudian Tanggal 18 Rabi'ul Thani Lalu Tanggal 18 Jumat Il Ula Lalu Tanggal 18 Jumat Thani Tanggal 12 Rojab Tanggal 26 Syaban Tanggal 24 Ramadhan Tanggal 2 Sawal Tanggal 18 Tul Qadah Dan Tanggal 8 Tul Kejah Saya Saya Yakin Anda Tidak Hafal Kalau Pengen Menghafal Silahkan Buat Catatan Ditempelkan Di kamar Bagi Teman-teman Yang mungkin Tidak Bisa Hafal Tidak Bisa Ingat Insya Allah Tidak Masalah Insya Allah Diampuni Allah Tetapi Kalau Pengen Sempurnanya Sebaiknya Kita Ikutin Apa Yang Ada Di Dalam Hadis Yang Dilihatkan Di Dalam Kitab Kuratul Itu Lalu Imam Abu Ya'la Merekan Sebuah Hadis Marfu Juga Dari Sahabat Ibnu Abbas Intinya Begini Ini Di Dalam Rewet Imam Abu Ya'la Dirahkan Oleh Imam Abu Haji Juga Imam Tamam Kemudian Berasal Dari Abu Sa'id Keterangan Terdapat Dalam Kitab Musnad Abu Ya'la Jus 6 Halaman 166 Kemudian Nomor Hadis 2557 Sudah Dalam Kitab Al-Mathalib Al-Aliyah 710 Halaman 76 Nomor 3527 Dan Sebagainya Intinya Adalah Bahwa Hari Sabtu Itu Hari Tipu Daya Hari Ahad Adalah Hari Menanam Dan Membangun Berarti Hari Sabtu Kurang Bagus Hari Senin Hari Perjalanan Dan Mencari Rezki Hari Selasa Adalah Hari Perang Dan Kesialan Hari Rabu Adalah Hari Tidak Ada Penerimaan Dan Pemberian Hari Kamis Adalah Hari Mencari Kebutuhan Dan Mendekati Pemin Dan Hari Jumat Adalah Hari Melamar Dan Pernikahan Itu Reweb Imam Abu Ya'lah Yang Dikutip Dalam Kitab Kuratul Uyun Terima Tidak 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 Jadi Tentang Hari Hari Yang Bisa Dipilih Atau Waktu Waktu Yang Bisa Dipilih Tentang Hubungan Suami Dan Istri Lalu Kitab Kuratul Ini Terkait Waktu Waktu Yang Bagus Itu Juga Mengutip Keterangan Yang Disandarkan Pada Sayyidina Ali Ingat Ini Cuma Disandarkan Kepada Sayyidina Ali Artinya Ya Bisa Benar Bisa Tidak Tentang Ketaman Hari Hari Bahwa Sebaik Hari Untuk Berbura Adalah Sabtu Jika Kamu Ingin Tidak Ragu Kemudian Untuk Melakukan Hubungan Intim Antara Suami Dan Istri Itu Adalah Hari Ahad Karena Pada Hari Dibandang Bahwa Allah Menciptakan Langit Ini Wafid Ahad Bina'u Artinya Hari Ahad Itu Baik Untuk Hubungan Suami Istri Karena Pada Hari Itu Adalah Allah Membangun Langit Menciptakan Langit Dan Seterusnya Ada penjelasan Juga Hari Senin Itu Untuk Melakukan Perjalanan Jauh Itu Bagus Karena Pulang Dengan Selamat Membuat Hasil Yang Melimah Lalu Kalau Untuk Melakukan Pegam Sebaiknya Adalah Pada Hari Selasa Karena Itu Adalah Diperpulihkan Mengalirkan Darah Kemudian Kalau Seseorang Itu Akan Meminum Obat Maka Hari Yang Terbaik Adalah Hari Rabu Tentu 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 Untuk Untuk Zaman Sekarang Ini Perlu Kita Kritisi Kalau Minum Obat Cuma Hari Rabu Dokter Bingung Karena Sekarang Itu Aturannya Bidah Pada Hari Rabu Itu Bisa Untuk Berubat Atau Juga Mencari Mencari Obat Atau Apalah Begitu Bukan Meminum Minum Tentu Sesuai Dengan Aturan Pada Hari Kamis Waktu Mencari Kebutuhan Hari Pernikahan Dan Menanam Pohon Serta Nikmahnya Seorang Lelaki Adalah Ketika Bersama Seorang Wanita Kemukakan Disitu Itu Untuk Hari Jumat Wafil Jum'ati Tazwid Junwa Khursun Waladzat Rijali Manisa Gitu Bahasa Arabnya Hari Jumat Itu Hari Pernikahan Hari Menanam Pohon Serta Nikmahnya Seorang Lelaki Ketika Itu Bersama Dengan Seorang Perempuan Kemudian Kalau Sedulunya Dikemukakan Wawasan Pengetahuan Tentang Hari-hari Itu Tidak Ada Yang Mampu Menguasai Kecuali Nabi Dan Orang Mendapat Wasiat Dari Para Nabi Ini Hari-hari Yang Baik Untuk Melakukan Hubungan Badan Suami Dan Silahkan Di Perdomani Juga Bisa Kau Tidak Begitu Percaya Insyaallah Tidak Masalah Yang Penting Sebelum Melakukan Hubungan Badan Dengan Antara Suami Istri Sunnah Untuk Dilakukan Tentu Saja Nanti Ada Juga Aturan Sebaiknya Ketika Kita Kita Melakukan Hubungan Badan Maka Disunahkan Untuk Berwutu Oke Saya kira Itu dulu Pada Kali ini Bisa Kita Sampaikan Akan Kita Sambung Pada Sasi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai